Pendekar latah jelib tiga. Oh, jadi perempuan itulah yang kau maksud? Ya, bukankah kau sudah sekongkol sama dia untuk mempermainkan sandiwara ini? Chin Longerio ikut menimberung, buka matamu lebar, apakah kau masih kenal aku? Kenal, sahut Pak Kiong Owu tertawa getir, Nona jangankah salahkan aku, aku ditugaskan untuk membekuk kau, tidak bisa tidak aku harus bekerja menurut perintah. Bukan aku hendak cari perhitungan lama dengan kau, aku hanya ingin tanya kejadian hari itu, apakah kau sekongkol dengan Lian Chengpoh? Pak Kiong Owu mengeluh, katanya, kalau demikian Lian Chengpoh kan orang kalian sendiri, kenapa diputar balik menuduh aku bersekongkol dengan dia? Dosaku memang besar, namun aku mohon jangan disiksa, ditambah satu dosa lagi tidak menjadi soal, tapi terus terang aku tidak tahu menahu siapa itu Lian Chengpoh. Hang Lai Moli mengerut kening, ia cukup mengerti bahwa Pak Kiong Owu takkan berani membual di hadapannya, jadi jawabannya ini memang bukan pura tapi San San tak mau percaya, timberungnya, si Ochia, dia tidak mau bicara sejujurnya, gunakan lagi care compass. Kalau demikian, kalian paksa aku untuk mengarang cerita bohong sahut Pak Kiong Owu tertawa getir. San San, tidak usah memaksanya, ujar Hang Lai Moli, di dalam hal ini pasti ada latar belakangnya, terang dia sendiri pun dikelabui oleh siluman perempuan itu, baiklah, persoalan siluman rasa itu boleh dikesampingkan dulu, kelak pasti dapat kita selidiki sendiri siapa dia sebenarnya. Pak Kiong Owu, sekarang hendak ku tanya seorang lain, orang ini tentunya kau kenal baik. Siapa? Bulim Tian Kiao. Agaknya Pak Kiong Owu amat kaget, Bulim Tian Kiao? Kau hendak tanya dia? Ya, aku ingin tahu, aku ingin tahu siapa si dan nama aslinya, bagaimana pula asal-usulnya? Sekali lagi Pak Kiong Owu unjuk sikap hambar dari melamun gumamnya, Bulim Tian Kiao? Bulim Tian Kiao. Kenapa? Memangnya kau tidak pernah mendengar namanya desak Hang Lai Moli. Nama besar Bulim Tian Kiao laksana geledek menggelegar di pinggir telinga, tapi aku tak tahu dari mana aku harus mulai bicara. Hektometer, Bulim Tian Kiao, Bulim Tian Kiao. Si Ogo Kankun tiba dia sejajarkan nama Bulim Tian Kiao dengan Si Ogo Kankun. Keruan Hang Lai Moli terheran, katanya, apapunlah hubungan Bulim Tian Kiao dengan Si Ogo Kankun. Mereka kan bukan orang dari segolongan. Aku tahu mereka bukan segolongan, cuma sepak terjang mereka rada mirip satu sama lain, maksudku supaya kan bisa gampang memahaminya. Baik, coba kau jelaskan di mana titik persamaan mereka? Asal kau bicara sejujurnya, jiwamu boleh kuampuni. Terbangkit semangat Pak Kiong O, katanya, dalam kalangan orang Hon kalian, bukankah Si Ogo Kankun dipandang sebagai jago silat nomor satu? San San segera mendengu sidung, sikapnya tawar dan acuh tak acuh. Benar, Selahang Lai Moli, kepandainya lebih tinggi dari aku, tidak perlu kau menyanjungku, asal kau bicara sejujurnya, aku amat senang. Lega hati Pak Kiong O, katanya lebih lanjut, ku dengar beberapa tahun terakhir, nama Si Ogo Kankun Amat Anar, seluruh jago silat di Tiong Goan pernah dengar nama besarnya, amat kagum segan dan tunduk kepadanya, namun tiada orang yang tahu pasti siapa Si dan nama aslinya, benar tidak? Benar, tapi apa hubungannya dengan Bulim Tian Kiao? Begitu pula keadaan Bulim Tian Kiao, para busudi negeri Kim sama pandang dia sebagai tokoh kosin nomor satu di negerinya, semua orang sama hormat dan gentar menghadapinya, namun tiada orang yang tahu nama dan asal-usulnya. Oh, jadi dalam hal inilah mereka punya persamaan ujar Hong Lei Moli. Betapapun hatinya masih kecewa, sedemikian jauh dia masih belum tahu nama asli Bulim Tian Kiao. San-san mendengus pula, jengeknya, kalau begini obrolanmu ini kan sisa belaka. Nama tidak begitu penting, kau tidak tahu ya sudah. Tapi teman sejawatmu tentunya sering memperbincangkan tentang Bulim Tian Kiao, sedikit atau banyak tentu kau pernah mendengar sesuatu mengenai dirinya, bagaimana pula asal-usulnya? Yang mereka bicarakan kebanyakan mengenai ilmu silat Bulim Tian Kiao yang mujijat, mengenai asal-usulnya, tiada yang jelas. San-san uringan, semprotnya, tidak jelas lagi, memangnya apa yang jelas yang kau ketahui? Ya, berapa banyak yang kau ketahui, katakan seluruhnya Hong Lei Moli menambahkan. Aku hanya tahu sedikit, Bulim Tian Kiao adalah orang yang paling dibenci oleh Hong, oleh Wan Yen Liang. Hong Lei Moli melengah heran, tanyanya, dari mana kau bisa tahu? Kenapa Wan Yen Liang membencinya? Sebabnya aku tidak tahu. Tapi aku tahu Wan Yen Liang beberapa kali mengutus anak buahnya yang amat diandalkan untuk membunuh Bulim Tian Kiao. Ada kejadian itu tanya Hong Lei Moli heran. Para busu dari negeri Kim umumnya sama kagum dan segan terhadap Bulim Tian Kiao, siapapun tak mau bentrok sama dia, namun perintah Seng Raja tidak berani dibangkang, terpaksa mereka harus berangkat juga. Menurut apa yang ku ketahui sudah tiga rombongan yang pergi, namun aneh kalau dikatakan, ketiga rombongan orang itu pergi tanpa kabar berita seperti ditelan bumi tanpa jejak dan tidak pernah kembali. Entah mereka terbunuh oleh Bulim Tian Kiao, atau tak mau bentrok dengan Bulim Tian Kiao, maka mereka melarikan diri ke tempat yang jauh menyembunyikan diri, kok su negeri Kim yang sekarang Kiulo Siang Jin pun mengutus dua sutenya di antara ketiga rombongan itu, namun mereka pun ikut menghilang. Kiulo Siang Jin bukan bangsa Nuchen, karena kehilangan kedua sutenya itu, dia amat benci dan dendam kepada Bulim Tian Kiao. Maka dia sendiri mohon izin kepada Raja untuk memburu jejak Bulim Tian Kiao. Kiulo Siang Jin amat membanggakan kepandainya sendiri, namun para busu negeri Kim tiada yang kagum kepadanya, banyak orang bilang kepandainya bila dibanding dengan Bulim Tian Kiao, seperti sinar bintang dibandingkan dengan cahaya rembulan atau matahari, tidak tahu diri. Pak Kiong Ongu sudah mengudal seluruh apa yang dia ketahui, namun apa yang dia tuturkan ini sudah diketahui oleh Hong Lei Moli, sedemikian jauh, tetap ia tak berhasil mengetahui asal-usul dan nama asli Bulim Tian Kiao. Di saat ia menerawang soal apa pula yang hendak dia ajukan, sekonyong terdengar sebuah lengking suitan panjang, mengalun di angkasa seperti pek ikan nega, Hong Lei Moli kaget, batinnya, siapakah dia? Masakah si Yeo Gou Kankun tapi dengan cermat ia perhatikan pula, meskin ada suitan itu cukup tinggi lewekangnya, namun dibanding pendekar Latahua Kok Ham, masih terpaut cukup jauh bedanya. Pengah minimang, seorang serdadu datang melapor, katanya seseorang mohon bertemu dengan Hing Chiao, belum selesai serdadu ini melaporkan, tampak seorang menunggang kuda sudah memburu datang, kiranya Teng Hel Yong Tang Wan Bong lekas Tang Wan Bong melompat turun serta menyapa lebih dulu, ternyata Liu Li Hiap berada di sini, itulah lebih baik. Diam Hing Chiao mendeluh, pikirnya. Selama ini aku belum kenal dia, buat apa dia mencari diriku Hang Lei Moli Liu Jing Yeo pun merasakan katanya ini punya maksud tertentu, berbareng mereka berdua balas menyapa, Tang Wan Chiam Pua. Pengah mereka hendak tanya maksud kedatangannya, Tang Hel Yong, naga laut timur, tiba membentak, angkat kepalamu sudah tentu Hing Chiao tertegun, sebaliknya Hang Lei Moli tau bentakannya ditujukan kepada Pak Kiong Ou, pikirnya kebetulan kau datang, aku sendiri sedang bingung kera bagaimana menghukum Pak Kiong Ou, biarlah ku serahkan kepadanya. Ternyata selama hidupnya Pak Kiong Ou paling takut terhadap Toa Konya ini, begitu melihat kedatangan Tang Hel Yong, lekas ia tundukan kepalanya dan mengkeret di samping, namun masih konangan juga oleh pandangan tajam Tang Hel Yong, terpaksa ia angkat kepala, suaranya gemetar dan tersendat sapanya, Toa Konya. Membesi hijau muka Tang Hel Yong, jengeknya setelah menengus sidung, siapa Toa Komu, masih ada muka kau berhadapan dengan aku? Toa Komohon ampun gemetar sekujur badannya, maki Tang Hel Yong sambil menudingnya, segala tindak tandukmu belakangan ini sudah ku ketahui semua, tahukah kau orang Poyoki apa terhadap kau? Orang memanggilmu Pak Bong kau, anjing buduk utara. Dianggapnya kau sebagai anjing penjaga pintu negeri Kim. Memang bukan sembelarang orang bisa menjadi Nghyong atau pendekar, aku pun tidak mengharap kau jadi pendekar atau Nghyong, tapi benar dan salah harus bisa kau bedakan, seorang laki harus punya pambek dan jiwa ksatia, kau tidak takut membuat malu dan menghina nama leluhur, sukarlah menjadi antek bangsa lain, Aku sebagai orang yang kau pandang sebagai Toa Komohon, kulit mukaku ikut kau kupas, bikin malu saja. Tertunduk kepala Pak Yong Oh, rona mukanya berubah merah, hijau dan pucat, desisnya ketakutan, Toa Komohon, aku tahu bersalah. Tang Hel Yong memakinya pula, aku pernah tulis surat kepadamu, ku bujuk kau lekas berpaling dan bertobat, ku pesan. Teman untuk memujukmu pula, kau agaknya sudah kelelaatkan harta dan pangkat, terjeblos semakin dalam. Kau tahu apa? Hektometer, kali ini kau sekongkol dengan Tio Tingkok, membunuh Hing Chiang Kun lagi, sungguh kau sudah gila, dosamu takkan terampun lagi oleh Tian semakin damprat, semakin memuncak amarah Tang Hel Yong saking sengit tiba tapak tangannya terayun, Prak batok kepala Pak Yong Oh remuk seketika. Terlambat Hang Le Moli hendak mencegahnya. Sebetulnya Hang Le Moli masih ingin bertanya kepada Pak Yong Oh, namun apa boleh buat segera ia suruh serdadu angkat jenazah Pak Yong Oh, kembali mereka saling memberi hormat kepada Tang Hai Le Yong, serta tanya maksud kedatangannya. Kali ini aku diminta Hoa Tai Hiap Hoa Kok Ham untuk mengantar surat, kata Tang Wian Bong. Tempo hari dengan susah payah Hang Le Moli pernah mengejar jejak orang, hasilnya nihil, tak nyana hari ini mendadak bertemu dengan Tang Hel Yong yang membawa suratnya, segera ia bertanya, di mana Hoa Tai Hiap? Kapan kalian berpisah? Untuk siapa surat yang kau bawa? Hoa Tai Hiap sudah menuju ke Kang Lam. Oh, untuk urusan apa dia pergi ke Kang Lam, apa Ciam Pua Tau? Di tengah jalan Hoa Tai Hiap mendapat sebuah berita rahasia yang teramat penting, kabarnya Maharaja Negeri Kim Wanyan Li yang sudah mulai kerahkan pasukannya hendak menyerbu negeri Song, dengan sesumbar dia berkata hendak mengadakan perayaan Tiong Chiu di Lingan. Kapan kabar ini diketahui? Tanya Hang Le Moli. Tanggal 14 bulan yang lalu, waktu itu aku menginap di Giyok Hang Kuan di puncak Taisan bersama dia, Tai Cheng Toti yang ketua Giyok Hang Kuan adalah sahabatku. Malam itu aku mengobrol berduaan semalam suntuk, Hoa Tai Hiap seorang diri pergi ke puncak Giyok Hang Ting menikmati bulan Purnama. Di saat kami mengobrol itulah Hoa Tai Hiap pulang tergisa, segera ia desak aku turun gunung, katanya kalau terlambat atau tetap tinggal di sini, mungkin bisa membawa kesulitan, terpaksa aku menurut saja turun gunung. Setiba di kaki gunung baru dia menyelaskan, kiranya Raja Negeri Kim Wanyan Liang juga berada di atas gunung, jago pengawalnya yang kosem cukup banyak, walau tidak takut, tapi kalau sampai bentroh, Tai Cheng Toti yang yang akan tertimpa getahnya, terpaksa kami harus menyingkir saja. Setelah menuturkan pengalamannya, Teng Hel Yong merasa heran pula melihat sikap Hang Lei Moli tidak menunjukkan rasa heran dan prihatin. Ternyata di Iwar taunya bahwa Hang Lei Moli pada waktu yang bersama Ampun pernah memergoki kehadiran Wanyan Liang di puncak Taisan itu. Pada tanggal 15 bulan yang lalu, karena mengejar jejak pendekarlata Hoa Kok Ham, secara kebetulan Hang Lei Moli memergoki Wanyan Liang bersama jagonya sedang menikmati bulan purnama sambil senandung dan menciptakan syair baru, secara langsung karena disanjung puji para menterinya, Wanyan Liang keluarkan isi hatinya. Mendengar rencana orang, seketika timbul pikiran Hang Lei Moli untuk membunuhnya terlebih dulu, sebelum musuh bangsa Hang ini berhasil dengan rencananya. Dengan menghardi keras, Raja Anjing, lihat pedang Hang Lei Moli melompat turun dari pucuk pohon tempat. Sembunyinya, sinar pedangnya bagaikan seutas rantai panjang, langsung menusuk ke tenggorokan Wanyan Liang. Sudah tentu Wanyan Liang amat kaget, namun serta melihat jelas orang yang berada di hadapannya adalah perempuan cantik Molek. Seketika ia bersorak kegirangan, serunya, buat apa harus cari cewek ayu ke Kang Lam, perempuan ini jauh lebih cantik dari Dewi Bulan. Lekas kalian ringkus dia, jangan sampai melukainya. Para pengawal Wanyan Liang adalah jago kosen yang berkepandaian tinggi, sudah tentu mereka tidak tinggal diam menghadapi aksi Hang Lei Moli, dengan matian mereka merintangi dan mengadang di hadapannya. Tangan kiri Hang Lei Moli mainkan kebutannya, sementara tangan kanan dengan sebatang pedang sekaligus mengombinasikan permainan Tian Lohut Tim Cha PWS dan Yuhun Kiam Hoat. Di dalam kepungan jago pengawal itu, ia tuding timur hantam barat, incar selatan pukul utara, para busu ini tidak berani melukai dia, sudah tentu jauh lebih menguntungkan Hang Lei Moli malah. Terang beruntun beberapa kali, senjata kawanan busu tergulung lepas oleh kebutannya, disusul dengan samberan kilat pedangnya, seorang busu tahu terjengkang roboh dengan tenggorokan berlobang. Melihat kelihayannya, kawanan busu baru insaf akan kepandainya dan jari. Tapi untuk menjebol kepungan jago pengawal yang sedemikian banyaknya, bukan soal sepele bagi Hang Lei Moli. Sekonyong salah satu busu itu berteriak, aku kenal dia, hati saudara, kita sedang menghadapi Hang Lei Moli li ujing ye au. Terdengar Wan Yen Li yang bergelak tertawa di luar kalangan, serunya, jelas dia ini patut dinamakan Hang Lei Sian Chu, kenapa dipanggil Hang Lei Moli. Busu tadi mundur keluar kalangan, sehingga tekanan serangan Hang Lei Moli tidak sampai mengenai dirinya, katanya, ucapan cukong memang tidak salah, semula perempuan ini memang dijuluki Hang Lei Sian Chu, soalnya dia bertangan gapah berhati kejam, maka kawan Kang Ou mengubah nama julukannya. Wang Yen Li yang terkekeh, serunya, tim tidak takut dia kejam atau telengas, asal kalian membekutnya hidup, tim akan beri hadiah besar kepada kalian. Hang Lei Moli Gusar, kebetulan Wakil Komandan Gili Mkun yang bergelar Santian Sian Chu, tombak kilat sakti, itu berada di belakangnya, sebat sekali mendadak ia menerjang ke belakang dengan punggungnya. Wakil Komandan ini sedang menyerang dengan tusukan tombaknya, mimpipun ia tidak menduga Hang Lei Moli bakal menggunakan permainannya yang aneh ini, keruan hatinya mencelos, soalnya junjungannya sudah berpesan melarang melukai seujung rambut perempuan lauk di penujuinya ini, kalau tusukan tombaknya diteruskan, bukankah jiwa orang bakal melayang di ujung tombaknya? Namun memang tidak malu dia dijuluki tombak sakti, dalam waktu yang gawat itu tombak panjangnya secepat kilat tau sudah ditarik mundur. Diluar taunya bahwa Hang Lei Moli memang mengharap demikian. Baru saja Wakil Komandan itu hendak mengubah tutukan menjadi menjungki tungka kaki Hang Lei Moli untuk menyengkelit orang, Tak nyana gerakan Hang Lei Moli jauh lebih cepat dari tombak kilatnya, seret tau Hang Lei Moli membalikan pedang, sementara kaki masih melangkah mundur seperti meluncur di permukaan salju, tanpa berpaling ujung pedangnya menyelonong keluar dari bawah ketiapnya. Menusuk ke belakang, telak sekali menghujam ketenggorokan Wakil Komandan ini. Karena kematian Wakil Komandan ini kepungan menjadi berlobang, lekas dua busu mengisi kekosongan ini, namun kepandaian kedua orang ini jauh lebih rendah dari Wakil Komandannya, Pedang Hang Lei Moli ditarikan bagai kitiran, seret, seret, dalam kilasan pedangnya, dua busu roboh binasa pula, tiba badannya melambung tinggi laksana burung raksasa, di tengah udara ia kembangkan sejurus tukian culian, menggantung kerai mutiara, berbareng kebutan di tangan kiri, tau mengeperuk ke batok kepala seorang busu tercekat. Serasa copot arwah si busu, lekas ia lecutkan cambuk panjangnya menjadi bundaran besar kecil berlapis berkisar hebat laksana gelombang samudera, maka terdengar biar tipu hebat dari serangan balasan lawan ini seketika dipatahkan oleh kebutan Hang Lei Moli. Seketika busu itu rasakan pergelangan tangan seperti tertusuk jarum, jarinya tak kuasa pegang cambuknya lagi, lekas ia jatuhkan diri terus menggelundung sambil memeluk kepala, terdengar suara mendesis, ternyata Hang Lei Moli kerahkan LWE Kangnya ke ujung kebutannya sehingga benangnya berkembang laksana ribuan ujung jarum tajam, seketika pakaian si busu berlobah tak terhitung banyaknya. Untunglah tipu cambuknya tadi sedikit banyak mengurangi tenaga iawan, di samping gerakan menggelundung tadi teramat tangkas, meski badannya tertusuk luka puluhan tempat, jiwa masih bisa dipertahankan. Hang Lei Moli pikir bunuh wanyen liang lebih penting, tanpa bertindak lebih jauh kepada si busu, kembali ia tutul ujung kakinya, seketika badannya melejit tinggi, bagai burung menyusup ke dalam hutan, seperti burung walet melesat di atas gelombang samudera, luncuran tubuhnya cepat bagai kilat membawa samberan selarik sinar pedang, langsung menusuk. Ke arah wanyen liang yang sedang berdiri di bawah sebuah pohon besar. Busuk pengawal itu sama berkauk memburu di belakang, mana mereka bisa menandingi kecekatan gerak badan Hang Lei Moli. Terdengarlah jeritan keras yang menyayatkan hati, seketika para busuk pengawal itu terbelalak pucat, sementara Hang Lei Moli pun berseru heran, dan peratnya, raja anjing yang licin, kemana kau bisa lari ternyata karena tidak bisa melarikan diri, lekas wanyen liang tarik seorang pengawal pribadinya yang berdiri di samping terus didorong ke depan menyongsong kedatangan pedang Hang Lei Moli. Keruan dadanya tembus dan jiwa melayang seketika. Betapa cepat gerakan Hang Lei Moli, seperti bayangan mengikuti wujudnya, sebat sekali ia mengudak kepada wanyen liang, kembali pedangnya berkelebat menusuk. Di saat rangkaian serangan pedang Hang Lei Moli dilancarkan sekonyong terdengar hardikan keras bagai guntur menggelegar, jangan lukai cukongku dari samping melayang tiba segumpal awan merah menghadang di depan wanyen liang, maka tusukan pedang Hang Lei Moli seketika menerbitkan suara gemerantang yang ramai, sehingga kuping semua hadirin terasa peka. Ternyata dalam waktu yang gawat itu, seorang lama berkasa merah tiba menerobos keluar dari samping wanyen liang, dia kembangkan sepasang kecernya sekaligus menangkis tusukan pedang Hang Lei Moli. Ternyata lama berkasa merah ini adalah sute dari ketua Michyong di Tibet, gelarannya Kiwulo Hoatsu, tingkat kepandainya sudah tiada tandingan di daerah CSK, wanyen liang mengundangnya serta mengangkatnya jadi koksu, iman negara, setiap melakukan inspeksi melindungi jiwa wanyen liang lagi, di saat para busu mengepung Hang Lei Moli ia tetap berpeluk tangan mendampingi junjungannya. Walau berhasil mematahkan serangan Hang Lei Moli tak urung Kiwulo Hoatsu sendiri mengucurkan keringat dingin, kecepatan gerak badan dan serangan kilat pedang Hang Lei Moli barusan sungguh jauh berada di luar perhitungannya untunglah wanyen liang keburu menarik pengawalnya, namun Kiwulo Toh sudah terlambat setindak maka terdengarlah suara ting-ting-ting yang ramai, dalam sekejap mata, pedang Hang Lei Moli sudah beraduk puluhan kali dengan sepasang kecer Kiwulo Hoatsu. Kiwulo kembangkan sepasang kecernya melindungi seluruh badan sedemikian rapatnya, dalam waktu dekat Hang Lei Moli tak berhasil menjebol pertahanan lawan, Kiwulo Hoatsu sendiri pun tak mampu balas menyerang. Sementara kawanan busu itu sudah memburu datang, mereka kepung Hang Lei Moli di tengah lingkaran pula, sejak malang melintang di kalangan Kang Ou Hang Lei Moli tak pernah kalah menghadapi musuhnya, hari ini baru pertama menghadapi musuh tangguh, semangat tempurnya seketika bergeirah, pedang panjang ditarikan sedemikian lincah dan kebat, meski dirinya terkepung, namun dah menyerang lebih banyak daripada berahan, lama-kelamaan kawanan busu itu menjadi juri sendiri. Badan Wang Yen Liang berlepotan darah, namun dia sendiri tidak terluka apa, saking kagetnya tadi serasa arwahnya sudah melayang keluar. Tiba dilihatnya sesosok bayangan orang meluncur turun di sampingnya, belum lagi hatinya tenang, seketika ia menjerit kaget dan ketakutan. Lekas orang itu bersuara, hamba datang terlambat membuat cukong kaget saja baru sekarang Wang Yen Liang lega, ternyata orang ini adalah komandan gilim kun Tem Tu Cheng adanya. Tadi Tem Tu Cheng ikut mengerubut Hang Lei Moli, setelah Kiwulo Hoatsu menerjunkan diri, lekas dia, menggantikan kedudukan Kiwulo Siang Jin melindungi junjungannya. Semula Wang Yen Liang kepincut oleh paras cantik Hang Lei Moli, kini setelah jiwanya hampir saja terbunuh, dengan berat hati terpaksa ia ubah keputusannya. Lekas Tem Tu Cheng disuruh mengubah pengumumannya. Wang Yen Liang kira kepandayan Kiwulo Siang Jin tiada tandingan, setelah perintahnya dikeluarkan Hang Lei Moli pasti dapat dibereskan dengan gampang, siapa tahu setelah ia saksikan jalannya pertempuran beberapa kejap lagi, dilihatnya Hang Lei Moli semakin gagah dan perkasa. Kiwulo Siang Jin hanya mampu memela diri tak bisa balas menyerang, kawanan busu itu pun kocar-kacir tak berani maju mendekat di luar kalangan. Rasa sayang Wang Yen Liang seketika berubah menjadi kaget, gelisah dan khawatir. Kiranya walau kepandayan Kiwulo Siang Jin amat tinggi, betapapun setingkat masih lebih rendah dibanding Hang Lei Moli. Waktu itu Hang Lei Moli sudah membunuh lima busu, melukai berat busu bersenjata cambuk yang bernama Pak Kiong O'u pula, sementara Tem Tzu Cheng harus mengundurkan diri mendampingi Seng Junjungan. Oleh karena itu kekuatan yang mengepung Hang Lei Moli, meski kutambah tenaga Kiwulo Siang Jin, namun dikurangi dua jagoan kosan dan kematian lima busu, terang kekuatan sekarang bukan bertambah kuat malah jauh lebih lemah. Lue Kang Kiwulo Siang Jin terpaut tidak jauh dibanding Hang Lei Moli, namun ginkangnya terang ketinggalan jauh, serangan Hang Lei Moli laksana kilat cepatnya, setiap tipu serangannya ganas dan mematikan lagi. Kedua kecer Kiwulo Siang Jin cukup mampu untuk menjaga diri saja, untuk melindungi sesama teman terang tidak. Mungkin, suatu ketika Hang Lei Moli melihat suatu peluang, sebat sekali ia gunakan Ihsing Hoanwi, mendadak ia menerobos ke arah timur laut. Dua busu yang berjaga di sini lebih jauh dari teman yang lain melihat musuh justru menubruk ke arah mereka, belum lagi sempat angkat senjata, satu persatu jiwa mereka sudah dihabisi. Lekas Kiwulo Siang Jin memburu maju, secepat kilat Hang Lei Moli sudah bunuh dua busu, tiba ia menyebir bibir bersiul panjang tangkas sekali dia sudah membalik badan memapak kedatangan Kiwulo Siang Jin. Melihat kehebatan orang, semakin jari hati kawanan busu, dalam sekejap kembali tiga orang kena terbunuh oleh kebutan Hang Lei Moli. Jelas sebentar lagi kekuatan kepungan ini bakal kocar kacir, Kiwulo Siang Jin kertak gigi melawan matian. Sekonyong ujung pedang Hang Lei Moli menukik ke belakang, beberapa busu di belakangnya ia desak mundur, mendadak mulutnya menghardik, kena berbareng kakinya menjejak bumi badan melambung ke tengah udara, di mana kebutannya terkembang ia ke peruk batok kepala Kiwulo Siang Jin yang gundul kelimis. Kepandaian Kiwulo Siang Jin memang tidak rendah, lekas ia gunakan Hang Tiam Tau, berbareng sebelah kecernya dia lempar ke atas udara menangkis kebutan Hang Lei Moli. Tangkas sekali Hang Lei Moli menekuk kedua kakinya, badan jumpalitan Mi uncur turun ke samping, berbareng ia tarik kebutannya, beberapa ujung kebutannya kebetulan menyapu lewat menyerempet batok kepala Kiwulo Siang Jin, membuat beberapa jalur luka berdarah, untung kebutan Hang Lei Moli sebelumnya tertolak oleh kecernya, kepalanya hanya keserempet sisa tenaganya saja, kalau tidak tentu batok kepalanya sudah bocor dan mengucurkan kecap. Walau berhasil melindung jiwanya, tapi sebuah kecer Kiwulo Siang Jin terpental jauh, maka pertahanan kepungannya semakin kendor. Tem To Cheng berjaga di samping Wan Yen Liang, tapak tangannya yang menyoreng pedang sudah berkeringat dingin, sebetulnya kalau dia bergabung dengan Kiwulo Siang Jin, sedikitnya bisa menandingi Hang Lei Moli tapi dia khawatir, apakah Hang Lei Moli punya kamrat? Tidak, ingin dia maju membantu, khawatir Wan Yen Liang menghadapi bahaya pula, hatinya jadi hebat kebit, susah dia mengambil keputusan. Tiba Wan Yen Liang menghela nafas, gumamnya, sayang orang itu tiada, kalau orang itu di sini, tak usah khawatir perempuan ini takkan bisa dibekuk. Hang Lei Moli menyeringai dingin, jengeknya kematian di depan matamu, kau bermimpi hendak menawanku. Seret, seret kembali ia melukai dua busu. Teriak Wan Yen Liang, tim berikan separoh dari negeri kekuasaanku ini kepadamu, kau sudah puas belum? Hektometer hektometer, kau memang terlalu pongah. Aku hanya ingin jiwa anjingmu, persetan dengan negeri Mu Hang Lei Moli kira kata Wan Yen Liang ini ditujukan kepada dirinya, setelah dipikir lebih cermat terasa janggal, sekilas ia melirik, dilihatnya Wan Yen Liang menengadah, mulutnya menggumam sendiri, seolah sedang berbicara dan minta bantuan kepada orang lain. Meski sedang menghadapi kerubutan musuhnya, namun matu dan kuping Hang Lei Moli selalu perhatikan keadaan sekelilingnya, kecuali Tam Tu Cheng yang menjaga Wan Yen Liang, tiada busu lain di samping Wan Yen Liang, mengandalkan tajaman kupingnya, Hang Lei Moli yakin tiada seseorang yang sembunyi di sekitar gelanggang. Cepat ia kembangkan serangan lebih ganas, kebutannya berkelebat di depan matu Kyulo Siang Jin memancing sorot pandangan orang, cepat sekali pedangnya membarengi menusuk ke kiri di mana tempat kelemahan orang yang terbuka, kecer Kyulo Siang Jin tinggal sebuah, mana mampu bertahan, tau pundaknya tertusuk berlobang, terpaut satu dim saja, hampir tulang pundaknya tembus. Karena darah bercucuran dan rasa sakit merangsang ulu hati, lekas Kyulo Siang Jin mundur beberapa langkah, dengan berhasil menjebol kepungan, Hang Lei Moli kembangkan pedangnya secepat angin puyuh, ke kiri menyendal, ke kanan mengetuk, sebentar saja, ia sudah menerjang keluar dari kepungan. Baru saja Hang Lei Moli hendak menerjang ke arah Wan Yen Liang, sekonyong kupingnya seperti mendengar seseorang berbisik di pinggir telinganya, Hang Lei Moli, ilmu silatmu memang hebat, tapi jangan harap kau bisa membunuh Maharaja Negeri Kim. Sekilas Hang Lei Moli tertegun merandek oleh suara ini, sementara Kyulo Siang Jin sudah jemput sebuah kecernya yang jatuh tadi, mundur ke samping Wan Yen Liang. Segumpal awan kebetulan terhembus angin sehingga menutupi sinar rembulan, kembali Hang Lei Moli desak mundur kawanan busu, baru saja ia hendak melayang ke sana, suara tadi kembali terkiang di pinggir telingannya, kau masih belum lepas tangan? Baik, biar aku jajal kepandayanmu sekonyong terasa angin berkesyur, lekas Hang Lei Moli kembangkan kebutannya menjaga badan, ting tusuk kundai kemala di atas sanggul kepalanya tahu terpukul jatuh oleh samberan M.G. Selama hidupnya Hang Lei Moli belum pernah kecundang sedemikian rupa, keruan kaget dan gusar pula, didengarnya suara itu berkata pula dengan tertawa, bagaimana, kau berani adu kepandayan dengan aku dari datangnya suara. Hang Lei Moli menentukan arah, sambil mengayun kebutan untuk melindungi tubuh, badannya meluncur ke sana sambil menusukan pedang. Tusukan mengenai tempat kosong, rembulan kembali menongol keluar, Hang Lei Moli sudah mengejar keluar hutan, bayangan orang pun Hang Lei Moli tidak melihatnya, bentaknya, main senunyi dan membokong pula, terhitung orang gagah macam apa. Kalau berani keluar dan lawan aku suara itu tertawa, sahutnya. Kalau berani kau kejar aku dari suaranya sedikitnya sudah terpaut 2-3 kali. Hang Lei Moli membatin, ada tokoh sedemikian kau sendiam melindungi Raja Anjing itu, agaknya tujuanku malam ini tak dapat terlaksana. Baik, biar aku lihat tokoh macam apa keparat ini, berani permainkan aku, segera ia kembangkan ginkang mengejar ke depan. Agaknya orang itu tahu bahwa dirinya tengah dikejar, tak perlu memancing dengan suara tawanya, lambat laun suaranya jauh dan sirap. Begitulah Hang Lei Moli melanjutkan pengejaran sampai di Ngo Toa Huxiong, keluar dari Tiong Tian Bun tiba di KWI HWR Sameli. Naik lagi ke atas tiba di Seng Sian Hang dan Tio Yang Tong, semakin naik semakin tinggi, jalan gunung pun semakin berbahaya, akhirnya ia tiba di jalan yang diapit dinding gunung yang tinggi, inilah Lam Tian Bun, daerah paling berbahaya di gunung Taisan. Dengan hati kebat kebit Hang Lei Moli maju terus dengan waspada khawatir di bokong musuh, namun setelah dia keluar dari jalan sempit yang berputar itu, sesuatu pun tidak terjadi, barulah Hang Lei Moli menghela nafas lega. Setiba di atas Lam Tian Bun keadaan di sini rada datar, pandangan bisa menjelajahi ke segala penjuru, sesaat Hang Lei Moli sampai terpesona melihat pemandangan alam di bulan Purnama di puncak Taisan ini, kebetulan angin datang menghembus, pohon raksasa itu segera menggoyang melambai mengeluarkan suaranya, seketika Hang Lei Moli tersentak sadar, aku sedang mengejar musuh, kenapa sampai terpesona oleh pemandangan seindah ini. Sekonyong didengarnya suara harpa dipetik mengalun dari dalam hutan di pinggir sana, Hang Lei Moli pelan menghampiri ke sana, dilihatnya seorang laki mengenakan mantel kulit rase duduk di bawah pohon menopang sebuah harpa di atas lututnya. Begitu asyik orang ini memetik harpanya, mendadak ia menengadah sambil bersenandung dengan suara lantang dan gagah, Hang Lei Moli sampai menjubelek dan kesima, kreng tiba senar harpa putus. Tiba orang itu angkat harpanya terus dibanting, lalu peluk kepala tangis gerung. Hang Lei Moli tersentak kaget, tanyanya, Hi, siapa kau? Kenapa nangis di sini? Aku nangis, apa sangkut pautnya dengan kau? Siapa pula kau? Aku rakyat song raya, apa maksudmu kau tahu siapa aku? Agaknya kau memang pikun? Kalau aku tahu buat apa aku tanya. Sambil berlinang air mata, tiba orang itu terloroh tawa, apa pula yang kau tertawakan? Tanya Hang Lei Moli. Aku tertawa melihat kegabahanmu, kami belum saling kenal, kau belum tahu siapa aku? Kenapa kau perhatikan diriku sehingga aku tak bisa nangis sepuasnya? Cis, siapa pedulikan kau? Mau nangis silakan, sampai mati pun aku tidak peduli. Orang itu melongot, mulutnya menggumam, nangis sampai mati. Tidak ada orang yang pedulikan diriku, haha, betapa besar dunia ini, kiranya tiada satu orang pun yang perhatikan diriku, lenyap tawanya, kembali ia menangis sesenggukan. Memangnya orang gila batin Hang Lei Moli dalam hati. Ia merasa sayang melihat harpa yang terbanting hancur itu, tak terasa mulut pun mendesis pelahan, sayang, sayang. Mendadak orang itu terbahak pula, serunya lantang, apanya sayang, hanya sebuah harpa kuno saja apanya yang dibuat sayang? Haha, kukira kau ini perempuan ksatria besar, ternyata begini kikir, baiklah, barangmu biarku kembalikan saja. Pengah Hang Lei Moli melengah heran, tiba didengarnya suara samberan senjata rahasia, selarik sinar perak berkelebat sebuah benda tau meluncur ke arah dirinya, keki hati Hang Lei Moli, ia kira dirinya diserang senjata rahasia, segera ia kembangkan kerum meraih senjata rahasia, cukup ia gape sebelah tangan, tau benda itu sudah terjepit oleh kedua jarinya. Terasa tangan sedikit bergetar kemeng, ternyata sambitan orang ini amat kuat. Setelah melihat tegas benda yang terjepit di kedua jarinya, seketika Hang Lei Moli kaget gusar dan heran pula, kiranya benda itu adalah tusuk kondai di atas sanggulnya yang tertimpuk jatuh tadi, baru sekarang ia paham seluruhnya, jadi laki inilah yang secara diam membantu dan melindungi wanya liang. Bagus, Jadi kau kiranya, kenapa kau bantu Raja Anjing itu bentak Hang Lei Moli? Orang itu menjengek dingin, Raja Song kau memangnya juga baik. Sekarang jelas sudah bagiku, kau adalah antek anjing dari Raja Anjing itu. Siapa aku, tak perlu kau tahu. Matamu tak pandang lain orang, aku tak senang melihat tindak tandukmu. Saking gusar hampir saja Hang Lei Moli melabrak musuh, namun ia tahan dan mendadak tertawa lebar sambil menengadah. Apa pula yang kau tertawakan tanya orang itu? Aku geli melihat kau tak bisa membedakan hitam dan putih, baik buruk, pintarmu cuma menyalahkan orang lain. Ketahuilah wanya liang adalah Raja Anjing yang paling lalim dalam dunia ini, dia hendak kerahkan pasukannya mencap lokang lam, dia sangka Song Raya tiada orang pandai, maka perlu aku bikin dia melek matanya, wanya liang anak serigala berhati buas, membuat kehidupan rakyat seluruh dunia menderita dan sengsara, kau tidak membencinya, malah memakiku, kecuali kau ini memang budaknya, kalau tidak sampai hati kau membelanya. Orang itu menjadi rawan, tiba menghela nafas, katanya, Sung dan Kim bertentangan bentrokan besar, takkan mungkin dicegah, aku atau kau takkan kuasa meredakan peperangan ini. Tadi aku nangis lantaran ini. Kau hendak membunuh wanya liang aku tidak salahkan kau, tapi di hadapanku jangan harap keinginanmu bisa terlaksana. Mendengar komentar orang, bertambah rasa bermusuhan Hong Lei Moli terhadap orang ini. Segera ia merabah pedang dan berkata, kalau demikian, kau sudah berkeputusan hendak menjuar jiwa bagai wanya liang? Orang itu tertawa dingem, katanya, dalam kolong langit ini siapapun tak kuasa menyuruh aku menjuar jiwa bagi dia, aku hanya mengejar ketenangan dan ketentraman hati belaka. Kau dan aku baru kali ini bertemu dan berkenalan, isi hatiku tak bisa ku jelaskan kepada kau. Siapa tahu apa isi hatimu? Yang jelas bahwa kau berdiri di pihak musuhku, itu sudah cukup. Tak perlu cerweb lagi, lihat pedang. Nanti dulu seru orang itu mundur selangkah. Apa pula yang hendak kau katakan? Bagaimana kalau kuajukan pertaruhan kepada kau apa? Jikalau kau mengalahkan aku, terserah kalau kau hendak membunuh wanya liang, aku tak mau tahu lagi. Tapi bagaimana kalau kau yang kalah? Kecuali kau bunuh aku, kalau tidak setiap ada kesempatan, aku akan tetap membunuh dia, tukas Hang Lei Moli. Sebagai rakyat Song yang setia kepada negerinya, aku bersumpah takkan berjajar dengan raja anjing dari negeri Kim itu, aku tidak sudi bertaruh segala dengan kau. Sekilas bertaut alis orang itu, kejap lain mendadak ia terbahak, serunya, begitu pun baik, biarlah kami tak usah bertaruh, kami atur saja menurut aturan Kang Ou yang biasa berlaku, akan ku buat kau tahu, dalam kolong langit ini kecuali kau dan si Ogo Kankun pendekar latah Hoa Kok Ham bukannya tiada tokoh lain yang sejajar. Tergerak hati Hang Lei Moli mendengar orang menyinggung Hoa Kok Ham pendekar latah, terasa semakin misterius asal usul orang ini. Tanpa banyak pikir segera ia angkat kebutannya dan mengayun pedang, tantangnya, keluarkan senjatamu. Tidak usah sungkan, kau sebagai tamu, silakan kau menyerang dulu. Hang Lei Moli gusar, damratnya, kau hendak bertangan kosong melawanku. Orang itu mengeluarkan sebatang seruling, katanya tertawa, kau tidak sudi melawan tangan kosongku, biarlah kutiupkan sebuah lagu kepadamu. Beruntun dua kali ia tiup serulingnya dengan suara merdu mengalun jernih, enteng laksana mega beralun, tapi tiba ia turunkan pula serulingnya dan berkata, lagu untuk menyambut tamu sudah kutiup, kau tamu agung ini kenapa tidak lekas mulai? Hang Lei Moli naik pitam, tanpa banyak bicara aturan kangau segala, segera ia mendahului menu beruk maju. Tian Lo Tim Hoat segera diakembangkan, dengan sejurus Tukian Sing Ho, setiap ujung benang kebutannya seruncing jarum, ribuan jumlahnya bagaikan ujung tombak besar, yang diarah adalah batok kepala orang itu. Jurus Tukian Sing Ho ini merupakan salah satu jurus yang lihai dan keji dari Tian Lo Tim Hoat yang mempunyai 36 jalan dan variasi, begitu benang kebutan berkembang, bayangan orang itu seketika terkurung dalam lingkungan sambaran kebutannya, untuk berkelit pun tak bisa lagi. Tapi dalam keadaan terdesak yang berbahaya ini, ternyata orang itu masih adem ayam seperti tidak menghadapi apa, pelan ia tempelkan pula seruling ke depan bibirnya, kembali meniupkan lagunya. Bergetar hati Hang Le Moli sekonyong terasa segulung hawa hangat menghembus datang dari depan, benang kebutannya seketika terhempas bubar bertaburan sudah tentu kejut Hang Le Moli bukan main, batinnya, ternyata orang ini sudah berhasil meyakinkan lewakang tingkat tinggi dari aliran siap hei, kiranya seruling itu kosong bagian tengahnya, dari batang seruling yang kosong ini orang itu meniup keluar segulung hawa murni yang bersuhu hangat, sehingga benang kebutan Hang Le Moli terhembus bubar. Orang itu masih tertawa serunya, lagu menyambut tamu agungku ini belum selesai lo segera ia meniup serulingnya pula, Hang Le Moli mengerut kening, lekas ia tusukan pedangnya, seret, seketika ia bikin suara lagu lawan terganggu. Sayang, sayang seru orang itu, lekas ia gunakan serulingnya menyampuk, suara benturan kedua senjata amat nyaring memekakkan telinga, entah terbuat dan bahan apa seruling ini, cengkong kiam di tangan Hang Le Moli ternyata tergentak miring, tapak tangan pun terasa linu kemeng, sebaliknya seruling itu tidak kurang suatu apa. Pedang Hang Le Moli memang bukan benda mestika, namun dilandasi lewakangnya, jangan kata sebilah pedang tajam, seumpama sebatang pohon, dia pun bisa bikin batu keras pecah berantakan dengan sekali ketuk. Tapi seruling orang ini malah menyampuk miring pedangnya, terang lewakang orang ini agaknya lebih tinggi dari dirinya. Baru pertama kali ini Hang Le Moli menghadapi lawan yang benar tangguh, seketika semangat tempurnya semakin minyala, cengkong kiam terayun melingkar di udara, seketika terciptalah bayangan sinar pedang kemilau yang ceplok seperti kuntum bunga, laksana sinar bintang yang beterbaran di angkasa, beribu berlaksa jumlahnya, semuanya meluncur turun bersama meluruk ke arah lawan, dalam sejurus, beruntunia incar 36 hiatu besar di badan musuh. Ilmu pedang bagus seru orang itu memuji, kembali terdengar suara terang-tering berulang yang gencar, di dalam kilasan bentrokan sejurus ini, seruling orang itu sudah saling bentur 13 kali dengan pedang panjang Hang Le Moli. Berputar tajam pedang Hang Le Moli, sementara kebutan di tangan kiri lagi mengebas datang, kali ini ia kerahkan penaganya sehingga benang kebutannya tergulung dalam satu untayan maka ia gunakan kebutan sebagai boan keampit, sasarannya adalah tayang hiat orang itu, sementara pedang bergerak menggunakan daya lengket, pikirnya hendak menuntun seruling lawan ke lingkaran luar. Kembali orang itu menghela nafas, ujarnya, kami cukup saling sentuh saja, bukankah lebih baik? Apa benar kau hendak adu jiwa kepadaku? Mulut bicara kaki tangan tidak menjadi kendor, serulingnya dia jungkit ke atas dengan jurus Ki Hwe Liao Tian, kembali ia sampuk miring kebutan lawan, sebat sekali ia robah pula dengan gerakan melintang, begitu membentur pedang panjang kembali serulingnya ia puntir dan disendal, sekaligus ia punahkan tekanan daya lengket Hang Le Moli. Sekaligus H.C.N.G. Le Moli menggunakan dua macam gaman, satu lemas yang lain kaku, sekali tempo bisa dibuat lunak bisa digunakan secara kekerasan pula, bahwasannya kombinasi ilmu yang hebat ini merupakan inti pelajaran silap tingkat tinggi yang sukar dipelajari orang sembarangan, tak nyana lawan dengan mudah dapat mematahkan setiap rangsakan kedua senjatanya ini, mau tidak mau hal Le Moli merasa maskul dan hambar. Nah, sekarang tiba saatnya, silakan si O.C.A. sambut beberapa jurusku, di mana serulingnya terayun, terbayanglah bayangan seruling beribu lapis, sekaligus ia lancarkan enam jurus serangan, beruntun menutup 36 hiyat su Hang Le Moli. Dengan kebutan melindungi badan, pedang Hang Le Moli menyerang musuh, ia tumplek seluruh kemampuan latihan silatnya, satu persatu enam jurus rangsakan lawan ia patahkan. Orang itu berseru memuji, bagus, Hang Le Moli memang tidak bernama kosong, sebaliknya Hang Le Moli sendiri amat mendulu, maklumlah orang melawan serangannya. Dengan adem ayem, sebaliknya dia harus kerahkan seluruh kemahirannya, baru bisa punahkan enam jurus serangannya. Timbul rasa ingin menang dalam menang Hang Le Moli, segeranya kembangkan Tianlohut, tim Sacaplakse dan Yuhun Kiamhoat. Entah berkembang atau terikat kencang kebutannya, sementara pedangnya tegak atau mengiris miring, permainannya amat serasi dan kompak. Antara kedua gaman yang berlainan ini, gerak langkahnya enteng laksan air mengalir selincah kupu menari di atas kuntum kembang, setiap ujung pedangnya meluncur mengeluarkan dasiran suara tajam. Kedua macam ilmu tunggal antara positif dan negatif dikembangkan bersama, sungguh hebat iluar biasa perbawanya, hanya bertahan dengan serulingnya lambat laun orang itu mulai terdesak, sebentar lagi, Hang Le Moli sudah mendesak lawannya dari bertahan balik menyerang. Tiba orang itu bersiul panjang, serunya, Baik, sekarang aku pun harus bertindaklah seruling melintang melindungi dada, sekonyong tapak tangan kirinya menepuk ke depan, kelihatannya tapak tangannya menepuk sewajarnya saja, tapi tenaganya menerpa ke depan dengan dasyat, seolah mengandung damparan gelombang yang tak kelihatan melandai ke dada Hang Le Moli, lekas Hang Le Moli gunakan gerakan jian kintui, berat seribu kati, tak urung badan masih tergeliat. Merasa luakang lawan lebih hunggul dari dirinya, lekas Hang Le Moli robah permainan pedangnya, dari Yohun Kiam Hoat menjadi Tui Hang Kiam Sok. Dikombinasikan dengan kebutannya ia merangsak lebih gencar lagi, kedua senjata sama menggunakan tenaga kasar, jurus tipunya pun semakin ganas dan keji. Tapi pukulan tapak tangan lawan pun tak kalah gencarnya, dari satu disusul yang iain, angin pukulannya meneru keras, sehingga kebutan Hang Le Moli terhembus buyar melambai. Lambai, sinar pedang pecah berhamburan. Meski Hang Le Moli sudah mencecar dengan rangsakan membadai, namun tak kuasa mendesak lawan. Semakin tempur semakin cepat dan sengit, sehingga dahan dan daun pohon rontok berhamburan, burung di pucuk pohon terkejut terbang kian kemari, begitulah mereka bergerak seluluk timbul naik turun mengadu kelincahan dan ketangkasan pula, tanpa terasa seratus jurus sudah dicapai. Hang Le Moli merasa tenaga dalamnya takkan kuat bertahan lama lagi, diam ia mengeluh dalam hati, terpaksa ia pergencar serangannya, sebaliknya orang itu kembali bersikap adem ayam dan tak gentar sedikitpun, kembali ia tempelkan seruling ke bibirnya dan berkata tertawa. Tiada perjamuan yang tak berbubar dalam dunia ini, kalau tadi ku tiup lagu selamat datang, biar sekarang ku antar dengan lagu selamat berpisah, irama yang bernada sedih memilukan seketika mengelun dari batang serulingnya. Begitu rawan dan sedih lagu serulingnya ini, seolah menyayangkan perkenalan singkat dengan seorang teman baru yang belum lama dikenalnya harus berpisah kembali, sementara dirinya selanjutnya seperti mega mengembang yang mendadak dihembus angin di bawah kian kemari tak menentu arah, empat lautan menjadi rumahnya. Semula Hang Satu Ayem Oli masih punya rasa permusuhan, tapi serta mendengar irama serulingnya yang memilukan ini, mau tidak mau ia terbawa ke alam pikiran yang mengetuk albu. Hang Le Moli tersentak sadar dari buayaan irama seruling yang sedih ini, segera ia kertak gigi, seret, pedangnya segera menusuk, orang itu sedang meniup lagunya sampai ritme terakhir, agaknya dia sendiri pun sedang tenggelam dalam buayaan kepedihan irama serulingnya sendiri, karena rangsakan pedang Hang Le Moli yang bencar ini, tanpa sadar ia mundur ke pinggir jurang. Betapa cepat gerak serangan pedang Hang Le Moli, kebetulan di saat lagunya habis belum lagi orang itu gerakan serulingnya untuk melawan, ujung pedang lawan tahu sudah mengancam ulu hatinya, tenaga tepukan tapak tangan pun tak kuasa menyampuk miring tusukan telak pedang lawan. Tau kaki orang itu menginjak tempat kosong, seketika badannya terjungkal jatuh ke dalam jurang melayang seperti layang putus penang, semula Hang Le Moli amat getol hendak membunuh orang, mimpi pun tak terpikir olehnya kemenangan dicapainya sedemikian mudah, keruan hatinya amat kaget dan terasa hambar, hampir saja dia menjerit kaget dan khawatir. Dalam kejap lain orang itu jumpalitan dengan gaya burung darah jungkir balik di tengah angkasa, kaki kanan menginjak di punggung kaki kiri, dengan ringan tahu badannya sudah hinggap di atas bumi di bawah jurang sana. Terdengar senandungnya iklan tangku mandang di alam pegunungan, sekejap saja orang sudah kembangkan ginkangnya dan menghilang di telan semak kerumput yang belukar di keremangan malam purnama. Bayangan orang itu sudah tak kelihatan pula, tapi siulan panjangnya masih bergema dari kejauhan, laksana naga menari terbang ke angkasa. Lama dan lama sekali dalam kehambaran hati Hang Le Moli tersentak sadar. Di saat ia menerawang pengalaman selama ini dan baru saja hendak meninggalkan tempat itu, tiba didengarnya keresekan suara lirih, terang itulah langkah ginkang tinggi yang sedang mendatangi ke arah dirinya. Tanpa banyak membuang waktu lekas Hang Le Moli melambung naik ke pucu pohon, dengan cermatia awasi keadaan sekelilingnya. Di bawah cahaya bulan betul juga dilihatnya dua orang mendatangi, tapi kedua orang ini sama mengenakan seragam militer, ternyata kedua orang ini adalah komandan gilin kun negeri Kim Tam Tu Cheng dan seorang busu anak buahnya. Kedua orang ini tiba di tempat pertempuran Hang Le Moli tadi, dengan seksama mereka memeriksa jejak pertempuran yang masih membekas di atas tanah, terdengar Tam Tu Cheng berkata lantang, Ban Sui, Raja, ada mengundang, diharap Kong Cu Su dikeluar supaya kami menghadapi keadaan hutan sunyi senyap, yang terdengar hanya gemas suara Tam Tu Cheng sendiri. Tiba busu itu menjerit kaget ada apa gemar-gembor tanya Tam Tu Cheng. Tam Chi Yang Kun, lihatlah kemari, di pinggir jurang ini ada setengah tapak kaki, tanah di sini pun gugur sebagian, terang baru saja rontok ke bawah, wah, mungkinkah orang itu sudah terbunuh oleh Hang Le Moli. Dugaannya sebenarnya tidak meleset, namun Tam Tu Cheng mendengu Shidung, melirik pun ia tidak ke arah yang ditunjuk, jengeknya dingin, omong kosong belaka, Bu Lim Tian Kiao memangnya gampang dikalahkan orang lain? Baru sekarang Hang Le Moli tahu nama orang yang dilabraknya tadi kiranya bergelar Bu Lim Tian Kiao, gelar julukannya ini memang cukup segar, cuma rada tak kabur, demikian batinnya. Busu itu kurang terima, tapi Tam Tu Cheng sebagai atasannya, tak berani ia mendebatnya, sesaat baru dia bertanya, Tam Chi Yang Kun, apa kau pernah melihat Bu Lim Tian Kiao? Pernah melihatnya sekali. Aku hanya pernah dengar petualangannya, Tam Chi Yang Kun apa benar ilmu silatnya selihai apa yang tersiar di kalangan. Kanau? Menurut pendapatmu bagaimana kalau dibanding Kiw Los Yang Jin? Itu seumpama aliran sungai dibanding lautan teduh, sinar kunang dibanding cahaya bulan purnama, bahwasannya tak bisa disejajarkan, jangankah sangka Moli itu bisa kalahkan Kiw Los Yang Jin lantas tiada tandingan di kolong langit, aku yakin Bu Lim Tian Kiao kita itu pasti bisa membekuknya. Kalau demikian, sekarang dia sudah menagih jasanya kepada Hong Siang, untuk apa pula kami lama berada di sini? Kalau Bu Lim Tian Kiao seorang yang sudah terima jasa dari Hong Siang, dia takkan menggunakan julukan Tian Kiao. Kau tidak tahu, mendadak ia berhenti. Tidak tahu apa desaksi busu, tak perlu ku katakan, kalau kau tahu urusan itu malah bikin celaka dirimu. Aku memang ada mendengar sedikit kabar, katanya Hong Siang ingin minta bantuannya, namun juga rada takut terhadapnya, dia. Urusan kerajaan tak boleh kami semibarang memperbincangkan, sentak Tem Tu Cheng, lalu ia menghela nafas, katanya, Bu Lim Tian Kiao tidak mau unjukkan diri, terpaksa kita pulang saja. Kebetulan Hong Lei Moli dapat mencari tahu asal usul Bu Lim Tian Kiao dari kedua orang ini, mana dia mandah membiarkan mereka berlalu? Segera lompat turun dari atas pohon, serunya, coba kalian lihat siapa aku? Aku dulu mati Iho. Siapa itu Bu Lim Tian Kiao, lekas katakan. Pucat seketika rona muka busu itu, batinnya, kiranya benar Bu Lim Tian Kiao sudah terbunuh olehnya. Sebagai komandan Gilim Kun, kepandaian daniali Tem Tu Cheng sudah tentu lebih besar dan berani, meski kedatangan Hong Lei Moli amat mendadak dan di luar dugaan, namun ia tidak menjadi gugup. Seret beruntun dua kali ia menusuk kepada Hong Lei Moli lebih dulu, Hong Lei Moli menyontek dengan kebutannya, pedang panjang Tem Tu Cheng ternyata cukup lincah dan bisa berubah menurut gelagat, dengan tenang ia hindari kebutan lawan yang hendak merebut pedangnya, segera ia kembangkan ilmu pedangnya saling serang-menyerang dengan sengit.